Yo, jumpa lagi bersama Cak Didik Oke, video ini adalah penggantian rantai Supra 125 tapi yang karburator ya ini Cak Didik substitusi dengan gearset rantai set punyanya Supra 125 tapi yang injek tahun 2014 karena Cak Didik pilih karena lebih banyak, lebih besar jadi tarikannya biar lebih enak, karena ini dipakai untuk kota-kota dipakai untuk stop and go ya pakai Supra 125 FI tahun 2014 coba sedikit oke jumlah matanya ada 39 nah ini 39, jadi lebih besar tarikannya biar harusnya biar capek sedangkan ini ini adalah jumlah matanya tambah 35 kecil sekali ya oke kita ganti PMP sih ini kecil-kecilnya kecil-kecilnya nah ini kecil-kecil kecil-kecil danرا borbor ini warnanya melepaskan ini sudah copot Tidak copot Tapi sudah copot Tentukan dulu Tidak copot 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 selamat menikmati dan ada pengaman ini kalau rantai loss nanti disini ini pengamannya kalau ini tanpa pengaman kalau rantai loss ya biasanya akan kena di nantau disini akhirnya bisa jadi kecelakaan karena ini kan ada pengaman jadi kalau rantai loss dia akan kesini kalau lossnya kesini ya aman sih kalau kesini kan bahaya bisa nyantol dengan ini di asroda ya di poros roda asroda teka yustang teka yustang teka kita kasih kris NICE NICE selamat menikmati 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 selamat menikmati